Halo teman-teman, selamat sore Jadi di video kali ini saya akan bagikan sedikit tips bagaimana cara foto landscape menggunakan handphone terbaru dari Pippo yaitu Pippo X60 Pro Dan disini saya menggunakan filter Nisi Pro Series Mobile Phone Dan filter yang saya gunakan adalah Medium GND 0,9 dan ND 1000 Jangan lupa gunakan tripod dan holder untuk hasilnya lebih maksimal Dan ini adalah spot fotonya dan saya lagi ada di Masjid Daan Mogot atau Masjid Raya Kiai Haji Hashim Ashari di Semanan Daan Mogot Dan teman-teman yang ingin ke sini bisa langsung saja ke lokasi tersebut Dan disini kita akan memaksimalkan mode pro atau mode manual yang bisa mengatur seperti shutter speed, ISO, weight balance, WB, focus dan sebagainya Dan untuk video settingan kameranya teman-teman bisa simak saja video ini sampai selesai Oke teman-teman, pertama disini saya akan menghidupkan dulu screen record dari handphone Pippo X60 Pro Setelah itu kita buka masuk ke kamera Lalu kita pilih menu mode pro dan kita pilih menu mode pro Disini saya akan mengatur seperti ISO dan untuk ISO saya atur yang terendah itu sekitar 50 ya Nah setelah itu masuk ke exposure value Exposure value ini akan saya buat gelap atau minus ya biar hasilnya juga lebih maksimal Dan untuk shutter speednya disini saya atur 8-10 detik Karena saya di sini pakai ND1000 dan ingin dapatkan air menjadi halus seperti kapas Dan jika sudah langsung saja kita tekan tombol shutter dan kita tunggu Nah makanya wajib banget nih yang namanya photography landscape menggunakan tripod itu wajib Biar hasilnya juga lebih bagus dan tidak shaking Oke kita lakukan berulang kali untuk dapatkan hasil yang terbaik ya Jika sudah nanti kita keluar aja dan untuk hasil dari foto ini teman-teman bisa simak di akhir video ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa